kembali lagi teman-teman youtube semuanya di channel bang underscore house 10 oke teman-teman dalam video kali ini seperti biasanya gue akan kembali menjelaskan tentang pengaturan konten sensitif di twitter pastinya di sebelumnya karena banyak sekali tutorial baik melalui android ataupun website ya teman-teman ya dan kali ini gue coba ingin memberikan tutorial tentang mengaktifkannya di iphone ya atau di sistem ios oke baik teman-teman yang belum join di channel gue alangkabanya bisa bantu support dengan cara subscribe ya teman-teman ya oke terima kasih yang sudah support di channel gue ini jadi langsung aja teman-teman masuk di twitternya ya pastikan teman-teman sudah login di akun twitter karena pastinya nanti akan untuk ditampilkan dimana teman-teman bisa oke dimana motif seperti ini kita tinggal izinkan saja ya teman-teman ya oke langsung aja teman-teman bisa scroll seperti biasanya masuk di pengaturan dan dukungan oke kemudian pengaturan dan privasi nah di bagian ini ya teman-teman ya pastikan teman-teman paham ya gimana ketika teman-teman menggunakan sorry menggunakan android pasti ada konten sensitif ya artinya ya bisa ada fitur atau opsional untuk memilih dalam settingan ya seperti itu tapi di ios atau iphone itu tidak ada ya gimana teman-teman ketika membuka keamanan dan akses akun disini sorry di bagian privasi dan keamanan ya dan kemudian teman-teman lihat di konten yang anda lihat pasti tidak muncul ya oke jadi teman-teman tidak usah salah tadi ya karena teman-teman di ios itu sendiri yang setahu saya teman-teman tinggal melihat pada bagian yang seperti ini eh sorry di bagian yang tweet anda saja ya disini artinya ketika teman-teman tanda media yang anda tweet menggunakan konten sensitif ini teman-teman tidak usah di enablekan ya dan kembali lagi ke fokus pencarian teman-teman dimana teman-teman bisa melakukan pencarian yang sekiranya itu menjadi sebuah prioritas atau preferensi dari sistem referensi dari sistem twitter itu sendiri seperti itu teman-teman ya jadi secara otomatis biasanya algoritma twitter itu sendiri akan merekomendasikan ke branda akun teman-teman ya seperti yang tadi yang ada di tampilan awal saya tadi ya seperti itu teman-teman ya seperti ini jadi teman-teman tidak usah khawatir kesusahan dalam membukanya ya teman-teman ya biasanya setelah teman-teman sudah melakukan seperti itu step by stepnya secara otomatis dari sistem twitter itu sendiri akan bisa melihat atau bisa langsung terlihat seperti itu ya teman-teman ya untuk konten yang sekiranya sensitif pada twitter seperti itu teman-teman ya jadi sangat mudah sekali ya untuk settingan pada iPhone ya atau iOS ya teman-teman ya jika memang teman-teman belum yakin untuk memaksimalkan jangan lupa dituakan untuk tanggal lahir akun teman-teman ya ingat di tanggal lahir teman-teman masuk profile dan kemudian masuk pada pengaturan tanggal lahir ya dan teman-teman dituakan saja ya lebih tua seperti itu jika memang di cara itu belum yakin lagi teman-teman bisa gunakan website ya artinya teman-teman bisa akses Twitter akun teman-teman yang tadi di aplikasi Twitter dengan menggunakan website twitter.com login kemudian teman-teman bisa setting seperti yangnya pada Android ya seperti itu teman-teman ya oke jadi seperti ini ya twitter.com teman-teman tinggal tunggu saja ya ingat jangan dibuka ya dan masuk klik masuk kemudian teman-teman lakukan settingan seperti tadi ya seperti itu seperti halnya di dalam Android ya seperti itu teman-teman ya oke video dari saya seperti itu aja apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar ya teman-teman ya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat guys selamat menikmati